Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait di Neptunus dan Uranus memiliki hujan berlian. Para ilmuwan tidak tahu banyak tentang raksasa es di ujung lain tata surya kita. Mereka selalu menjadi sumber misteri. Planet Uranus dan Neptunus adalah planet yang jauh dan tidak banyak diketahui. Planet-planet ini sedingin es dan sedikit atau tidak ada aktivitas terdeteksi di dalamnya. Namun, belakangan ini, benar-benar hujan berlian memposona terjadi di kedua planet tersebut. Menurut para alir luar angkasa, hujan berlian terus-menerus terjadi di planet-planet ini yang dapat menggunggah pikiran semua penggila luar angkasa. Fenomena ini banyak terjadi di planet terluar kata surya, yaitu Neptunus dan Uranus. Lalu, bagaimana terjadinya hujan berlian di planet Neptunus dan Uranus? Nah, teman-teman, sebelum kita lagi ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Banyak orang yang mungkin penasaran mengapa hanya planet Neptunus dan Uranus saja yang dipercaya memiliki benar-benar alam seperti hujan berlian. Sementara di planet lainnya seperti bumi, bahkan rasanya tidak masuk akal atau sudah sampai terjadi hujan berlian. Keberadaan hujan berlian masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para peneliti. Alasannya karena lokasi planet Neptunus dan Uranus yang sangat jauh dari bumi, sehingga aksesnya pun masih sangat terbatas. Hujan berlian yang terjadi di planet Neptunus dan Uranus memiliki penyebab tersendiri. Hal ini biasanya karena kandungan senyawa dan komposisi planet yang kemudian dapat menyebabkan hujan berlian. Sebuah studi baru menemukan bahwa hujan berlian mungkin lebih sering terjadi di planet laksasa es seperti Neptunus dan Uranus daripada yang diperkirakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan dapat mengamati hujan berlian saat terbentuk melalui eksperimen yang dirancang untuk meniru suhu dan tekanan ekstrim yang ditemukan di planet-planet tersebut. Hujan berlian terbentuk ketika hidrogen dan karbon yang ditemukan di bagian dalam planet-planet ini terhimpit oleh tekanan tinggi dan membentuk berlian padat yang perlahan-perlahan tenggelam lebih jauh ke bagian dalam planet. Dan penelitian sebut telah dipublikasikan di jurnal Natural Astronomy. Terima kasih telah menonton!